Genap 10 hari lamanya, jalur Pantura Demak Kudus, Jawa Tengah lumpuh total. Masih adanya genangan air dan truk yang diperbaiki di Jalan Pantura Kudus, Demak menjadi pertimbangan petugas untuk tidak membuka jalan tersebut. Genangan air di Jalur Pantura akibat tanggul jebol di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah mulai surut. Namun meski demikian, petugas kepolisian belum memberi izin kendaraan untuk melintas di Jalur Pantura Kudus, Demak. KBO Satlantas Polres Kudus, Ibtunur Alifi menjelaskan, setelah mengecek lokasi Jalur Pantura Kudus, Demak ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan Jalur Pantura Kudus, Demak masih ditutup. Antara lain masih adanya genangan air di sejumlah titik yang apabila dilewati kendaraan besar menyebabkan ombak yang mengakibatkan kerusakan rumah warga. Selain itu, masih ada truk-truk besar yang macet dan sedang dalam perbaikan akibat terjebak banjir dan terendam selama beberapa hari. Selain hal di atas, polisi juga mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan. Hal ini mengingat masih adanya berbagai barang milik warga yang diletakkan di tengah jalan. Sampai siang hari ini kami belum perbolehkan. Artinya untuk kendaraan roda 4 khususnya tidak bisa melintasi jalur Karanganyar. Mengingat di dalam masih ada evakuasi beberapa kendaraan yang mokok akibat banjir kemarin. Berikut juga masih ada beberapa genangan, di mana genangan itu masih membahayakan untuk pengemudi serta masyarakat sekitar. Bila mana dilintasi akan menimbulkan ombak yang begitu deras sehingga membahayakan kepada masyarakat sekitar. Meski masih diberlakukan rekayasa pengalihan arus lalu lintas, masih terlihat mobil yang menerobos dengan alasan izin evakuasi. Namun jika diketahui kendaraan tersebut menerobos jalan kudus demak, maka polantas kudus maupun demak akan melakukan tindakan kepada pengemudi. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.